Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kita pada sementara ini akan mereview tentang macam-macam lem pipa PVC jadi yang pertama ini mereknya Nippon Plus yang model gini adalah nah ini kita lihat dia namanya lem pasta, lem PVC pasta atau odol biasanya, nah ini kalau anda butuh dikit ya butuhnya seperti ini saja, cukup ini cukup banget nih, kalau untuk sedikit-sedikit sedikit saja, dan pastikan nutupnya rapat karena walaupun bagaimanapun kadangkala ya kalau butuh dikit ya, memang ya kalau nggak habis ya walaupun sudah tutup rapat ya kadangkala masih kering, tapi ya pastikanlah lebih rapat lagi supaya tidak masuk angin, yang kedua yaitu cair ini merek Rouglue ya cair, ya kalau kita lihat nanti dibolongin di sini ya jadi ini lebih cair ya, dan karena memakai konsepnya adalah botol dia cair, plastik gini ya ini kita oleskan kita oleskan bisa, ya dan kalau tadi kan pasta agak kental ya, kalau ini cair banget nih ini kelihatan banget nih nah ya oke ini merek Rouglue ya merek Rouglue jadi kalau Anda butuh agak banyak tapi ini kelebihannya dia enak kalau ditutup rapat ya tutup rapat gini dia tidak kering nah ini kelebihan yang cair ini jadi secara harga memang dia di atas sedikit sama yang pasta tapi kelebihannya dia bisa agak lama ya untuk pipa-pipa kebutuhan sehari-hari misalnya di stok di rumah enggak apa-apa ini sewaktu-waktu misalnya ada lagi yang rusak sewaktu-waktu ada lagi yang dibutuhkan ini insya Allah enggak kering ini ya yang ketiga kalau Anda lebih enggak mau repot Anda memakai ini PVC Plus Super 100 gram ini plus kuas ya ini plus kuas kuasnya dimana? kuasnya nempel di tutupnya ya jadi ini merek Vox ya lem Vox tapi khusus PVC 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 Plus Super ini ada kuasnya kuasnya nempel di kuasnya nempel di tutupnya kayak tip X zaman dulu itu nah itu model gitu ya ya pasti tahulah ya ini 100 gram jadi lumayan banyak juga ini dan ini enak tidak usah ngerepotin tangan tidak buat lengket di tangan ya enak kalau langsung kita gini jadi tangannya enggak kotor ya enak ini jadi ada kuasnya kemudian yang selanjutnya adalah yang besar gini ya yang besar gini sama juga kayak tadi ada kuasnya di nempel di tutupnya tapi dia isinya 400 kayaknya ini kayaknya 400 ya 400 gram ini merek Ruglue juga ya 400 gram ini merek Ruglue bukan lem biasa Ruglue perekat mengandung larutan solvencement yang bekerja melarutkan lapisan permukaan sehingga menghasilkan sambungan senyawa yang sempurna tanpa bocor kuat dan tahan lama kalau kita baca disini aturan pakainya yang pertama bersihkan lalu oleskan perekat secara merata di kedua permukaan yang akan disambung sambungkan segera sebelum perekat mengering jadi segera pipanya itu disambungkan sebelum lemnya kering ya dan jaga tahan beberapa saat agar posisi sambungan tidak berubah jadi jangan di goyang-goyang dulu yang ketiga untuk tekanan air rendah sambungan dapat digunakan setelah sambungan mengering untuk tekanan air tinggi sebaiknya setelah 24 jam jadi kalau airnya rendah saja misalnya air dari tandon turun gitu kan sambungan dapat dipergunakan setelah sambungan mengering jadi setelah kering langsung digunakan bisa tapi kalau tekanan tinggi lebih baik ya misalnya dari pompa atau dari PDA-M itu sebaiknya setelah 24 jam ya jadi benar-benar kering ditunggu kering dulu ya solusi total sistem perpipaan nah itu tadi beberapa barang yang sudah kita review ada yang saya ulangi pasta botol botol kecil eh kaleng kecil maaf dan kaleng besar ini sama-sama ada kuasnya yang lain tidak ada kuasnya tapi memiliki keunggulan masing-masing oke para pemirsa ini sudah kita review semua mudah-mudahan bermanfaat kita ini merknya macam-macam ada yang Vox Nippon dan Ruklu kita ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati